Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku putri selo hari ini aku mau ngasih resep kerang kepoh asam manis, jadi simple aja ini style chinese dan ikutin apa aja yang udah aku siapkan nah ini ada kerang kepoh ya, ini gede-gede ya, gede-gede banget ini kerangnya, udah aku rendem, udah aku cuci bersih terus aku pake bahan bombay merah ya terus lemon, 2 slice, bahan putih cincang sama daun bawang nanti dibikin asam manis ya kalau gak pedas karena style chinese jadi sekarang kita langsung masak, gak pake lama ya ini, cuma sebentar aja gak ribet dan mudah sekali, oke nah panaskan wajan, kita masak kerangnya masukkan kalung bombay lembang sama kalung putih lem lembang sama kalung putih lem kita temis-temis dulu ini saya maunya di tekan-tekan biar keluaran sosnya kita lanjut taruh kerangnya ya oke, jangan di taruh air ya pastikan apinya kecil aja terus kita tutup biar dia membuka nah, pastikan dibalik-balik juga ya memang dia belum membuka cuma kita balik-balik aja takutnya bawahnya kosong karena ini gak usah taruh air nanti dia membuka itu akan mengeluarkan air juga terus sama bombayanya juga mengeluarkan air, oke kita taruh saus tomat ya terus gula putih atau gula merah bisa adanya sedikit karam ya terus kita atur-atur dulu kita tutup selama 3 menit terus kita buka kita membuka belom yang pasti tunggu sampai dia membuka ya nah, manis-manis manis kecut manis asam oke, kita tutup aja tunggu sampai dia menitik atau dan membuka nah, kita buka wah, udah buka semuanya ya ini ada satu nah, ini udah buka semuanya, oke ini udah matang jadi kita angkat aja ini satu belum buka tapi nanti mungkin buka terus taruh tengah belum buka ini rasanya udah pas ya udah asam manis gitu ini matang jadi kita taruh tengok ya wow tengok ya oke mantap mantap sekali terbang terang tepoh ya asam manis sudah manis ya kalian bisa juga bisa tercampur juga ya nah terus kita tambahkan tukangnya barung-barungnya biar lebih permainan dan lebih yang lebih oke selamat mencoba ya enak sekali cantik sekali ya nah udah matang ini terang tepoh asam manis ya selamat mencoba buat kalian yang pasti ini buat tuka dan sahur enak sekali selamat menikmati